Pemirsa berita selanjutnya datang dari Lampung Timur. Di Lampung Timur ada tren baru belanja online melalui platform digital. Platform ini guna memudahkan warga dalam mendapatkan produk yang murah dan juga lengkap. Digitalisasi sudah menjadi tren dalam banyak aspek kehidupan. Bahkan kebiasaan berbelanja pun sudah berubah, dari datang langsung ke pasar hingga berbelanja online. Di Kaupaten Lampung Timur ada platform digital yang berdiri dan dikelola langsung oleh masyarakat desa. Platform di bawah naungan perusahaan cipta orang desa ini beralamat di Jalan Desa Joyo Ganjar 3, Taman Bogo, Kejabatan Probolinggo, Lampung Timur. Aplikasi yang bernama Biter ini menyediakan segala kebutuhan sehari-hari masyarakat, dari mulai kebutuhan primer dan sekunder. Yang menjadi keunggulan berbelanja di aplikasi ini adalah harganya yang relatif stabil dan terkadang lebih murah dibandingkan dengan produk yang ada di pasar tradisional. Jadi Biter itu adalah belanja terencana. Jadi program ini diciptakan atau didirikan untuk menjawab daripada keluhan ibu-ibu masyarakat di sekitar kita untuk memenuhi kebutuhan khususnya di hari raya. Jadi di hari raya itu ibu-ibu sangat mengeluh ketika anaknya minta baju lebaran dan harus juga membeli kebutuhan-kebutuhan seperti minyak goreng, seperti biskuit di hari raya. Sudah direncanakan apa saja kebutuhan yang akan dihadirkan di hari raya. Salah satu pengguna layanan Biter mengaku cukup terbantu dengan platform digital yang ada di kampung mereka ini. Lagi ngapain tadi? Tadi abis tanya-tanya tentang Biter, ternyata Biter itu sangat meringankan belanja buat masyarakat. Termasuknya juga baru mau coba ini karena udah banyak banget masyarakat di lapung timur yang coba Biter. Ini bisa merencanakan kebutuhan belanja di hari raya Ibu Fitri dan juga kita bisa belanja di berbagai macam produk seperti televisi dan lain sebagainya. Selain murah, berbelanja di platform anak desa ini dirasa cukup mudah, lengkap, dan harganya yang relatif stabil. Dari Lampung Timur, Teja Waluyo, Metro TV Lampung.